Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo meminta kepada relawannya untuk mencabut laporan polisi terhadap seniman Butet Kertarajasa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi. Sebelumnya dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, tim kuasa hukum pasangan calon Ganjar Mahfud menaruh perhatian khusus atas apa yang dialami Butet Kertarajasa yang dinilai dapat merugikan kepentingan bangsa. Dukungan ini juga disampaikan oleh tim hukum paslon 1 Anies Muhaymin. Sementara itu, ternyata Ketua Umum Relawan Projo yang juga Menkominfo Budi Ari Setiadi mendapatkan pesan dari Presiden Jokowi Dodo yang meminta untuk mencabut pelaporan Butet ke polisi oleh relawannya. Presiden berpesan supaya para relawannya tidak membuat keramaian di publik. Hal ini pun mendapat reaksi dari Butet Kertarajasa yang mengucapkan terima kasih tapi juga meminta relawan Jokowi jangan sibuk mencari muka kepada Presiden dan pencabutan pelaporan jangan cuma untuk dirinya tapi juga untuk seluruh pihak yang tengah diselidiki polisi padahal ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Terima kasih Mas Budi Ari Menkominfo yang telah memerintahkan kepada relawan di Jogja untuk mencabut laporan ke polisi atas pembacaan pantun saya timur hari. Itu menurut berita karena Mas Budi itu memenuhi perintah Presiden Jokowi karena memang itu tidak penting untuk dilaporkan. Perintah Pak Jokowi itu bermakna juga supaya relawan-relawan itu jangan cuma sibuk menjilat jangan sibuk cari muka kepada Presiden stop cari muka yang kedua seharusnya pencabutan itu tidak hanya untuk kasus saya saja tapi juga untuk kawan-kawan yang bergerak ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi seperti pelaporan Mas Aiman Palti Utabara semua harus dicabut dong guru-guru besar perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia jangan dilecehkan bahwa mereka sedang menungkrak elektoral paslon tertentu tidak semua orang itu termasuk saya adalah orang-orang yang mengapresiasi seluruh pencapaian Pak Jokowi Sebelumnya pelaporan dibuat oleh relawan Projo sedulur Jokowi dan arus bawah Jokowi ke polda daerah istimewa Yogyakarta terhadap Butet Kertarjasa lantaran ia dianggap menghina Presiden Jokowi Dodo Tim Liputan Ainews melaporkan